Musik Saya Siti Farida, Kepala Ombudsman Refilii Indonesia Perwakilan Jawa Tengah. Kami sebagai lembaga eksternal pengawas pelayan publik menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada kantor pengawasan dan pelayanan biaya cukai Tanjung Emas yang sudah berkomitmen, beritikat untuk mencanangkan zona integritas wilayah birokrasi bersih dan melayani. Semoga kantor pengawasan dan pelayanan biaya cukai Tanjung Emas semakin inovatif, progresif dalam memberikan layanan yang terbaik bagi pengguna di Propegi Jawa Tengah. Dan dalam hal ada pengaduan-pengaduan terhadap layanan, kami juga berharap respon cepatnya untuk memberikan penyelesaian yang terbaik. VIA Cukai semakin baik. Perubahan yang saya rasakan dan manfaat menggunakan aplikasi Gendisologi itu ya satu, lebih efektif karena lebih cepat menyampaikan dokumen melalui aplikasi tersebut. dua, jarak waktu dalam penyampaian dokumen tersebut tidak terburu-buru karena dikasih waktu selama 30 hari. Terus yang ketiga, lebih mudah menyampaikan dokumen-dokumen custom clearance kepada VIA Cukai. Semoga lebih bagus lagi dan lebih canggih gitu. Misal bisa muncul seperti email dalam aplikasinya, muncul pemberitahuan ketika ditolak dokumen tersebut, itu bisa muncul gitu. Harapannya ya kedepannya bisa lebih bagus lah. Perkenalkan, nama saya Najmu Sakib. Zabatan saya sebagai staff di PT Huaseng, Indonesia. Terkait aplikasi Gendisologi ini, kami sebagai pengguna jasa sangat terbantu ya, karena ketika mengajukan suatu permohonan, tanpa-tanpa perlu harus submit ke sini, jadi bisa tinggal scan berkas-berkasnya, tinggal di-upload dari Paktori. Jadi, buat kami yang dari luar Sumarang itu sangat terbantu ya, kami aplikasi. Kalau harapannya sih, aplikasi ini terus ditambahkan fitur-fiturnya ya, agar bisa satu pintu di aplikasi tersebut untuk pengajuan fitur-fiturnya. Jadi, untuk kedepannya bisa ditambahkan notifikasi itu untuk pengajuan kita ketika sampai tahap akhir di-approve ataupun di-recek itu diberikan notifikasi agar kami lebih cepat tahu. Perkenalkan nama saya Agus dari PT Indonesia Nanya Indah, sebagian operasional. Jadi, untuk aplikasi ini mempunyai pelayanan yang cukup cepat, mudah, dan efisien. Cepatnya itu kita, pelayannya itu kita ngajukan pagi, besok pagi sudah selesai. Itu sangat cepat sekali. Mudahnya itu kita tidak berbelit-belit juga. Dalam arti, aplikasi itu sangat mudah dan membantu dalam penggunaan pelayanan yang diharapkan sesuai dengan para pembunyai jasa kepala BN6. Yang ketiga, E, itu efisien. Maksudnya efisien itu kita menghemat waktu, tenaga. Sehingga apabila kita mempunyai kantor yang jauh dari BIA Cukai, kita tidak perlu datang langsung ke kantor BIA Cukai. Harapan saya ke depannya, dari KPBC Tanjung Emas mempunyai terobosan-terobosan terbaru seperti aplikasi Gendis Legi ini yang diharapkan nanti para pengguna jasa lebih mudah dan lebih efisien ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firman Alif, bekerja di PT. Biru Pratama Logis Tindolen. Jabatan saya di sana sebagai Sot Staff Dokumen Impor. Perubahan yang saya rasakan setelah pakai Gendis Legi yang pertama tentunya lebih mudah ya, karena dia lewat online. Jadi operasional kami tidak perlu bolak-balik ke BC untuk mengatarkan dokumen yang perlu dirubah atau penyubintai dokumen. Terus yang kedua, juga selain lebih mudah, untuk pelayanannya juga ramah, apalagi respon by telegram itu sangat cepat. Harapannya tentunya lebih baik. Yang tentunya selain lebih baik, semoga lebih banyak juga pengguna kapal pianen yang dapat terbantu dari aplikasi Gendis Legi. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ara dari perusahaan PT. Cahaya Lautan Maju. Saya sebagai staff operasional dan dokumen. Perubahan untuk adanya aplikasi Gendis Legi ini ya, saya rasakan itu efisiensi waktu ya, lebih keefisiensi waktu dan kemudahan yang dirasakan untuk pengguna aplikasi Gendis Legi, karena yang sangat dirasakan itu apabila ingin mengurus suatu dokumen, itu kita tidak perlu repot-repot untuk datang, dan itu kemudahan yang sangat amat dirasakan oleh semuanya. Yang diharapkan untuk aplikasi Gendis Legi, untuk lebih ditingkatkan lagi aplikasinya, untuk kemajuan-kemajuan aplikasinya, dan meminimalisir banyaknya, ada atau tidak nyebab yang terjadi di aplikasi tersebut. Nama saya Arief Budi Susilo, perwakilan dari perusahaan PPJK, PT. Cahaya Abadi Sinar Nusantara. Dari aplikasi Gendis Legi ini, saya sangat-sangat merasakan manfaatnya, terutama masalah penyampaian dokumen, hard copy pada aplikasi ini, kami sangat terbantu, karena dapat memproses lebih cepat penyampaian dokumen tersebut, tidak perlu kita maju ke loket, namun sudah kita bisa menyampaikan lewat aplikasi ini. Kemudian yang kedua, tentunya waktu sangat terbantu, kita tidak harus datang ke kantor BIAJUKE, dari kantor kita masing-masing sudah bisa menyampaikan berkas dokumen yang dipersaratkan untuk kegiatan importasi kami. Ketiganya manfaat yang kami dapatkan adalah kita bisa memantau sampai di mana dokumen tersebut berjalan ataupun diproses bisa kita cari di aplikasi Gendis Legi ini. Harapannya, tentunya kami berharap ini perlu ditingkatkan, meskipun pada saat ini kami sangat-sangat puas dengan aplikasi tersebut. Terima kasih telah menonton!